Halo semuanya, saya Anita Hairina dari SMN 93 Jakarta, suatu kehormatan dapat berdiri disini adanya saya disini berkat informasi dari seorang yang sangat saya idolakan, seseorang yang sangat memotivasi saya juga, Kak Becky Oke, tepuk tangan Kak Becky Seseorang yang telah diizinkan Allah untuk bertemu dengan saya, akhirnya beliau juga yang mengantarkan saya kesini untuk itu saya juga disini diberi kesempatan oleh Kapten Sar, yang juga saya terbentuk selama hampir satu hari disini untuk menjelaskan mengenai win or die trying dan apa yang ingin saya sampaikan disini adalah, kita tidak usah mencari jauh-jauh contohnya seperti bayi yang ingin belajar berjalan, ketika bayi itu tidak mencoba untuk melangkah jangan jauh-jauh dia harus tengkurap dulu, dia harus jungkir balik dulu, dia harus jalan habis itu jatuh kalau bayi itu menyerah, dia gak akan bisa jalan sampai kapanpun tapi bayi itu memilih untuk melanjutkannya, dia tetap mencoba bahkan kita pun yang disini sudah bisa berlari, berjalan, awalnya juga kita gagal dan sebenarnya itu belum gagal, itu bukan gagal, tapi itu belum berhasil dan itulah, kita juga gak boleh hidup itu terbayang-bayang masalah walaupun kita pernah mengalami suatu musibah, itu setiap manusia pasti mengalami suatu masalah dan musibah dan itu pun yang pernah saya rasakan, tetapi apabila saya terjebak dalam masa lalu saya tidak akan pernah melihat masa depan berikutnya karena saya selalu teringat dengan seorang kata-kata dari kakak senior saya dia berbicara, masa lalu memang pantas untuk dikenal tapi masa lalu tidak perlu kita ingat-ingat terus-menerus karena ketika kita tidak berhasil lepas dari masa lalu kita tidak akan pernah menemukan masa depan itu yang bisa saya sampaikan bila hivutafiq waidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh